Intro Jadi gini Beberapa bulan yang lalu Itu HP saya Kena hack Setelah Menerima Satu kode Dari Dari Orang yang aku temen saya Gitu Dia bilang Dia mau bikin satu Ini apa namanya Kegiatan sosial Gitu Tapi ini ada kode Yang Harus lo Konfirmasi Di okekan lah gitu Nah karena itu Keadaannya itu jam-jam 3 pagi Gue tuh udah ngantuk banget Gitu Akhirnya gue okein tuh Kode itu Nah begitu abis gue okein Kodenya Blank Ternyata itu HP gue dihack Gitu Gue lapor dong Ke Apa Ke polisi Gitu Tapi ternyata polisi bilang Ya Apa namanya Jangan ke polisi Lapornya ke Telkomsel Gue pake itunya Telkomsel Yaudah akhirnya gue lapor ke Telkomsel Telkomsel bisa memulihkan Tapi butuh waktu Seminggu Gitu Udah tuh Apa namanya Gue tunggul lah Sampai seminggu Nah ternyata dalam waktu Seminggu itu Ada kejadian Bahwa Di akun-akun Media sosial gue Entah dari siapa Yang Apa namanya Yang meminta Apa ya bilang ya Yang meminta Uang Seolah-olah itu dari gue Ke temen-temen gue Gitu Bilangnya dari 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 gue Tapi gue gak tau siapa Gitu Nah Jadi gue konfirmasi tuh Ke temen-temen yang kena korban itu kan Yang dari hacker itu Enggak gue bilang Gue gak Ini Gue gak apa Gue gak bikin duit Gue gak minta duit Pokoknya gue gak minta apa-apa Dari lo HP gue di-hack Gitu Gue Banyak banget itu Yang harus gue jelaskan Ke banyak orang Sampai akhirnya Udah Kelar itu Seminggu HP gue nyala lagi Udah tuh Beberapa bulan kemudian Sampai lah pada Tanggal 1 Desember kemarin Tiba-tiba ada laporan Di Apa Di Di Instagram gue Mbak Krishna udah lihat Belom Ini ada Ada apa namanya Ada foto bugil Ada foto bugil Ada video Ada foto dan video bugil Mas Krishna Gitu Belom Gue gak punya twitter Gue bilang gitu Coba coba lo kasih liat ke gue Akhirnya di screenshot lah Begitu di screenshot Oh iya Ini bener Videonya video gue Emang Gitu Ya kita kan Kalau Apa namanya Kalau Iseng di rumah Gue rasa siapapun juga pernah lah Selfie-selfie gitu kan Dalam keadaan gak pake baju gitu Tapi gue bawa pake tanah Gini-gini aja udah Itu doang Nah udah abis gitu Bener ini Ini Emang gue Cuman yang bikin Apa yang bikin aneh adalah Bahwa Setelah itu ada video lanjutan Yang gak ada mukanya Gitu Direkayasa Seolah-olah Itu adalah gue Ya dalam keadaan Tidak pake apa-apa Bawahnya Gitu Bulgar Dan sedang melakukan Satu hal yang tidak senonoh Gitu loh Nah karena itu disambungkan Dengan video yang sebelumnya Yang menggambarkan itu adalah gue Jadi orang-orang kan berasumsi bahwa Video yang selanjutnya ini Yang ada dengan tanah senonoh ini Adalah gue juga Gitu loh Gue hari pertama masih Nah sudah lah biarin aja Bukan gue ini Gitu loh masih cuek Loh kok muncul lagi besoknya Hari kedua Masih cuek nih Hari ketiga muncul lagi Gitu Dengan gaya yang lain Gitu loh Ada gaya-gaya yang Mohon maaf ya Meremas-meremas dada lah Atau apalah Kayak gitu-gitu Nih Ya kok ini udah gak bener nih Gitu kan Nah video yang ada mukanya Itu cuma satu video itu doang Gitu Yang lah Yang selebihnya gak ada mukanya Gue lihat memang Mirip nih emang badannya sama gue Gitu kan Tapi dimirip-miripin Gitu loh Kalau dibikin Apa dirakaya salah Seorang olah itu adalah gue Gitu loh Nah yaudah Tapi nah udah hari ketiga Ini makin-makin nunjak nih orangnya nih Dan yang upload di twitter Itu memang ada Akunnya Gitu Ada fotonya segala Nah Gue gak tau ya Itu beneran dia atau bukan Gitu Tapi yang pasti Akhirnya gue berinisiatif Supaya tidak berlarut-larut Gitu Supaya tidak makin Dia makin kurang ajar Akhirnya gue berinisiatif Untuk melaporkan Pijadian ini Kepada Mas Didit Lawyer saya Gitu Mas Didit Pijayanto ini Berserta tim Nah akhirnya Pada hari ini Mas Didit Apa berinisiatif Ya udah Kita laporin aja Kalau udah Gitu Karena Melanggar Beberapa pasal lah Yang menurut Mas Didit Mas Didit yang lebih paham lah Kalau soal pasal pasal Gitu Akhirnya ya sudah Hari ini kita laporkan Supaya Ya orang itu Tidak berbuat Seperti itu lagi Gini loh Maksudnya Gue gak kenal siapa dia Gue gak tau siapa dia Bener gak itu akunnya juga Ada fotonya sih emang Apakah dia Setelah gue teliti-teliti juga Gue gak kenal Orang-orang ini kan Maksudnya Lo mengapain sih Apa Upload-upload foto gue Kayak gitu Ya kan Bikin-bikin Bikin-bikin adegan Soal lah-lah itu gue Maksudnya tuh apa Gitu loh Gue tuh Gue kan gak pernah Jahatin lo Gue kenal juga enggak Gitu Nah maksudnya Kenapa Salah gue apa Amal lo Gitu Yang membajak Handphone gue itu Berapa bulan yang lalu Barangkali ya Barangkali Diduga Ada pihak-pihak Ya Itu Udah bisa masuk ke Galeri gue Gitu loh Nah Ada juga Satu adegan Gitu Satu adegan Dimana Gue lagi mandi Gitu Gue suka iseng juga kan Mandi Gitu Gue Apa Gue Apa namanya Gue videoin Gitu Tapi Cuman sebatas Segini doang Dada doang Gitu loh Doangnya enggak Nah itu kok bisa-bisanya Ada masuk Ke Whatsapp gue Gitu Ada yang ngirim Wah ini berarti Udah masuk ke galeri Waktu gue di hack Gitu Karena foto ini Eh video ini Enggak pernah gue upload Dan enggak pernah Gue apa Kasih ke siapa-siapa Cuman buat Konsumsi pribadi aja Gitu Enggak pernah di share Kemana-mana Gitu Dan ternyata ada Orang yang Apa namanya Mengirim balik Itu ke Handphone gue Gitu Ya nomor handphone gue kan Udah Nomor Handphone yang udah Tersebar kemana-mana lah Gitu Gue juga enggak Nyalain siapa-siapa ya Gitu Nah Wah ini udah enggak bener nih Berarti memang ada Apa namanya Apa Galeri gue itu Berarti udah bisa Kemasukan Sama hacker Gitu Gue tuh sebetulnya gini loh Gue tuh cuman buat Konsumsi gue aja Gue Beranggapan bahwa Usia gue nih kan udah Udah lumayan STW Gitu loh Dan gue Gue pikir gue masih Apa namanya Masih Masih sehat Gitu Masih sehat Ini loh Di usia 50 Gue masih sehat Buat seneng-seneng gue aja Gitu kan Emang salah Begitu Ya kan Karena itu Itu cuman buat Motivasi diri gue aja Bukan buat yang Aneh-aneh atau apa Toh gue tidak Toh gue tidak bikin video Atau Foto Yang vulgar Yang misalnya Selanjang Atau memperlihatkan Alapisal dan sebagainya Enggak Gitu Jadi gue cuman begitu doang Gue rasa kalian juga pasti pernah Siapapun pasti pernah Untuk konsumsi Pribadi Tidak untuk Disebarluaskan Nah kesalahan gue Waktu itu adalah Mengkonfirmasi Kode Yang dikirimkan Oleh si hacker itu Yang mengaku Jadi temen gue Dia itu ngaku Apa Bilang ini gue Si A Gitu ya Si A Gue kan kenal banget Mas si A Cuman Memang nomor polponnya Gak ada di Di daftar nomor polpon gue Gitu Minta tolong Ini ada kode Yang harus lo Apa Konfirmasi Supaya Supaya Di jam 3 pagi Udah ngatau Oke lah Oke Konfirmasi Habis itu Blank Oh ternyata Di hack Gitu Di twitter Di twitter Nah Saya tuh Gak punya akun twitter Gitu Ada akun twitter Tapi akun twitternya Udah lama Jaman-jaman yahoo Dulu Udah gak bisa dibuka Saya lupa passwordnya Gitu Jadi udah gak pernah Saya apa-apain Tapi gak ada hubungannya Sama akun twitter saya Gitu Nah Yang ngadu itu Adalah Temen-temen Atau follower-follower Yang ada di instagram Gitu Ngadu ke saya Gitu Ini Mas krisna udah liat Gitu Ini bener gak ini mas krisna Gitu lah Ini pasalnya itu Kita kenakan 3 pasal Kita laporkan Apa kabang Tepan-tepan Ya Ya 3 pasal ya 3 pasal Itu pasal Yang pertama 27 ayat 3 Undang-undang FTE Itu Penceparan nama baik Dengan Menguat Menguat Konten Yang dapat Penceparan nama baik Seorang Kemudian Pasal 30 Itu Kalau Melakukan Ilegal Ilegal ini Akses Ilegal akses Terhadap HP-nya Mas krisna Mas krisna Kemudian Pasal 32 Kalau ada gambar Konten yang dirobah Di edit Dan sebagainya Nah itu ada Sebagainya Jadi Apa yang di upload Itu tidak selalu Yang diambil dari galeri Tetapi ada juga yang dirobah Jadi 3 pasal Ya kalau nanti Ditemukan Pembangunan-pembangunan lain Silahkan Kalau itu dari Penyelidik Nanti melihat Apabila bisa ditingkatkan Penyelidikan Akunnya ada Atas nama Atas namanya Pak Hartono Pak Hartono 7 Di Twitter Sementara baru kita Temukan Begitu di hack Saya konfirmasi Itu semua Blank Gitu Blank Terus Habis blank Begitu Sudah pulih Chattingan semua Saya Sudah tidak ada Ilang semua Sudah pernah Kena hack belum? Sudah pernah Sudah pernah Sudah pernah Sudah pernah Sudah 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 Karena teman-teman saya Konfirmasi lagi Kesemua ke handphone Saya satu lagi Gitu Chris lo bener gak? Ini Gitu Nah sebelum Sebelum Itu kejadian Saya juga udah Kasi tahu Tolong HP gue Yang nomornya sekian Gitu Di Apa namanya Diblokir aja Gitu Karena lagi Di X orang Nah gitu Kalau mau hubungi gue Di nomor yang satu lagi Gitu 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 Gitu